Intro Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan di hari ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam gerakan membaca Alkitab di hari ini. Dan sebelumnya itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kebaikanmu sungguh kami nikmati dalam hari-hari hidup kami. Dan saat ini, kami mau untuk membaca firmanmu, untuk mengkokkan iman percaya kami kepadamu, maka diberkati, diberikan hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dari kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di hari yang ke-139 ini, mari kita membaca firman Tuhan dalam Esra pasal yang ke-4 sampai Esra pasal yang ke-7. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar, bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun baik suci bagi Tuhan ala Israel. Maka mereka mendekati Siru Babel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada alamu, sama seperti kamu. Lagipula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak saman Esar Hadun, Raja Ashur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Siru Babel Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi ala kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan ala Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama saman Kores Raja Negeri Persia sampai saman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menggoyok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rencangan mereka. Pada saman pemerintahan Ahasuerus, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada saman Arta Sasta, ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabael, serta rekan-rekannya yang lain kepada Arta Sasta, Raja Negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Dalam bahasa Aram, Rehum, Bupati, dan Simai, Panitra telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Arta Sasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati, dan Simai, Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan penggawa, dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang elam dan bangsa-bangsa lain yang oleh As Napar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat Sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya, kehadapan Raja Arta Sasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Maka, kiranya Raja Maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Jerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja Maklum bahwa jika kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada Raja-Raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan Raja dan tidak patut bagi kami melihat Raja kena celal, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada Raja. Supaya diadakan penyelidikan dalam kitab periwayat Nenek Moyang Tuanku. Di dalam kitab periwayat itu, Tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu menetangkan kerugian kepada Raja-Raja dan daerah-daerah dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak saman dahulu. Itulah sebabnya, maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada Raja, bahwa jika kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi Tuanku Kelak, tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Maka Raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang Sungai Efrat. Salam, maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak saman dahulu selalu bangkit melawan Raja-Raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagipula, dahulu ada Raja-Raja yang berkuasa atas Jerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang Sungai Efrat dan kepada mereka dibayarlah pajak, upati, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian Raja-Raja itu bertambah besar? Maka, setelah salinan surat Raja Arta Sastari bacakan kepada Rehum dan Simsai, Panitra, serta rekan-rekan mereka berangkatlah mereka dengan segera ke Jerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Jerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua saman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Tetapi Nabi Haggai dan Sekaria bin Ido, kedua Nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Jerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Sirubabel bin Sealtiel dan Yesuah bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Jerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh Nabi-Nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka, Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka dan beginilah katanya kepada mereka Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka Siapakah nama-nama orang yang menderikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat bersama-sama dengan Syetar, Bosnai dan rekan-rekannya para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut Kehadapan Raja Darius Salam Sejahtera Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Huda ke rumah Allah yang maha besar Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar sedang dindingnya dilapis dengan kayu dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka Kemudian kami menanyai para tua-tua itu dan beginilah kata kami kepada mereka Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami Kami adalah hamba-hamba ala semesta langit dan bumi dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung Tetapi sesudah nenek moyang kami memangkitkan murka ala semesta langit mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebut Kanesar Raja Negeri Babel orang kastim yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke Negeri Babel Akan tetapi pada tahun pertama Saman Kores Raja Negeri Babel dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah ala ini Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah ala yang telah diambil oleh Nebut Kanesar dari bayat suci yang di Jerusalem dan dibawa ke dalam bayat suci yang di Babel diambil pula oleh Raja Kores dari bayat suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati Perintahnya kepadanya ambillah perlengkapan ini Pergilah dan tarulah itu di dalam bayat suci yang di Jerusalem dan biarlah rumah ala dibangun di tempatnya yang semula Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah ala yang ada di Jerusalem dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya hanya belum selesai Oleh sebab itu jikalau dianggap baik oleh Raja maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan Raja di sana di Babel apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah ala yang di Jerusalem itu Kemudian keputusan Raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel di tempat naskah-naskah disimpan Kemudian di Ahmeta benteng yang di Provinsi Media didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut Piagam Pada tahun pertama Saman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah ala di Jerusalem Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sebelihan dan korban api-apian haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerencaan dan juga perlengkapan emas dan perak rumah ala yang diambil oleh nebutkanesar dari baik suci yang di Jerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam baik suci yang di Jerusalem ke tempatnya yang semula dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah ala oleh sebab itu Hai Tatnai Bupati Daerah Seberang Sungai Efrat dan Syetar Bosnai serta rekan-rekanmu para punggawa daerah Seberang Sungai Efrat hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana biarkanlah pekerjaan membangun rumah ala itu Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah ala itu di tempatnya yang semula lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah ala itu yakni daripada penghasilan kerajaan daripada upati daerah Seberang Sungai Efrat haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda domba jantan anak domba untuk korban bakaran bagi ala semesta langit juga gandung garam anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan meminasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu aku Darius yang mengeluarkan perintah ini hendaklah itu dilakukan dengan seksama kemudian Tatnai Bupati Daerah sebelah barat sungai Efrat Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Haggai dan Nabi Sakarya bin Ido mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores Darius dan Arta Sasta Raja-Raja Negeri Persia Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar yakni pada tahun yang keenam saman pemerintahan Raja Darius Maka orang Israel para imam orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan Sukaria Untuk pentabisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jatan seratus ekor domba jantan dua ratus ekor dan anak domba empat ratus ekor juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel dua belas ekor menurut bilangan suku Israel Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Pasca karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri sehingga tahirlah mereka sekalian demikianlah mereka menyembeli anak domba Pasca bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka yakni para imam dan bagi dirinya sendiri orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu lalu mengambungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel lagi pulang mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita tujuh hari lamanya karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita ia telah memalingkan hati Raja Negeri Asyur kepada mereka sehingga Raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah yakni Allah Israel kemudian daripada semuanya itu pada saman pemerintahan Arta Sasta Raja Negeri Presia maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitu bin Amaria bin Asarya bin Emerayot bin Seraya bin Usi bin Buki bin Abiswa bin Penahas bin Eliasar bin Harun yaitu Harun Imam Kepala Esra ini berangkat pulang dari Babel ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel dan Raja memberi dia segala yang diinginia oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi penyanyi penunggu pintu gerbang dan budak di Bait Allah pada tahun ketujuh saman Raja Arta Sasta lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima yakni pada tahun ketujuh saman Raja itu tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tempat pada tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah alanya itu melindungi dia sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel inilah salinan surat yang diberikan Raja Arta Sasta kepada Esra imam dan ahli kitab itu yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel Arta Sasta raja segala raja kepada Esra imam dan ahli Taurat ala semesta langit dan selanjutnya maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Huda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum alamu yang mencari peganganmu dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem Maka 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 oleh karena itu haruslah engkau dengan seks sama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan domba-domba jantan anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya dan haruslah semuanya itu ku kau persembahkan di atas mesbah di rumah alamu yang ada di Yerusalem Tetapi apa yang dianggap baik olemu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah alamu sampaikanlah itu kehadapan Allah di Yerusalem dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah alamu yang pembayarannya menjadi tanggunganmu itu boleh kau bayar dari pembendaraan kerajaan kemudian aku Raja Arta Sasta telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra ahli Taurat ala semesta langit haruslah dilaksanakan dengan seksama dengan memakai perak sampai jumlah seratus talenta gandum sampai jumlah seratus kor anggur sampai jumlah seratus bat minyak sampai jumlah seratus bat dan garam tidak terbatas segala sesuatu yang berdasarkan perintah ala semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah ala semesta langit supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka lagi pula kami memertahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam orang lewi penyanyi penunggu pintu gerbang budak dibait ala dan para hamba rumah ala dikenakan pajak upeti atau bea maka engkau hai esra angkatlah pemimpin pemimpin dan hakim hakim sesuai dengan hikmat alamu yang mencari peganganmu supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat yakni semua orang yang mengetahui hukum alamu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar setiap orang yang tidak melakukan hukum alamu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan dengan hukuman denda atau hukuman penjara terpujilah Tuhan ala nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan alaku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku demikian firman Tuhan mari kita berdoa Ya Allah Bapak di surga mengucap syukurlah kami semua yang telah dibimbing oleh Tuhan sehingga kami pun boleh membaca firman Tuhan di saat ini biarlah itu akan terus memotivasi kehidupan kami untuk akan terus melakukan segala ajaran dan perintahmu dalam perjalanan kehidupan kami terima kasih pula untuk hari pemberian yang telah Tuhan anugerakan maka dari itu kami bermohon Tuhan tuntun sertailah kehidupan kami semua baik pribadi kami keluarga kami lewat berbagai mata pencarian kami usaha studi kami biarlah semuanya diberkati sertai oleh Tuhan cekal lindungilah kami dan kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala marabaya apapun karena kami bikin percaya hidup kami di hari ini semuanya ada dalam pemeliharaan dan pertolongannya Tuhan ilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus jurus selamat kami yang hidup kami berdoa kepadamu amin terima kasih bapak ibu saudara-saudara yang telah baca firman Tuhan Tuhan memberkati kita sekalian selamat menikmati